Sebanyak 14 orang tersangka pengerusakan, pengeroyokan, dan penganiayaan berhasil dirikus oleh Satreskrim Polresta Malangkota. Kapolresta Malangkota Kompes Polbudi Hermanto mengatakan, seluruh tersangka yang diamankan oleh Satreskrim Polresta Malangkota atas tiga laporan polisi dengan dua lokasi kejadian. Di lokasi pertama terjadi pengerusakan dan pengeroyokan di Jalan Joyo Utomo Kelurahan Berjosari pada malam tahun baru 2022. Budi menjelaskan awal mula terjadi pengeroyokan dan pengerusakan, terjadi karena adanya kesalahpahaman. Akibatnya, tiga mahasiswa menjadi korban pengeroyokan dan para tersangka juga merusak rumah kontrakan. Selanjutnya, di lokasi kedua terjadi di rumah kos di Jalan Simpang Candi Sewu. Lima tersangka ditetapkan karena melakukan pengeroyokan akibat pengaruh minuman keras saat pesta pergantian tahun. Akibatnya, 14 tersangka dijerat pasal 170 KUHAP dan pasal 351 Ayat 2 KUHAP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Terima kasih telah menonton!